Hai teman-teman, maaf, kamu berdoa, maaf, wabarakatuh Welcome back to my channel and welcome to this new video BCPNS Cerita tentang produk yang masih isi sedikit-sedikit Kita bakalan langsung aja Ini dia produknya Ya teman-teman, dan Apa aja, bakalan bagus atau enggak Jadi stay disini Ya, oke Yang pertama, ini Ini udah kesekian kali, udah habis lagi Juga ya, ini adalah Skin by Rose, better be gone Cleansing balm, rose all day Cleansing balm, ya lumayan Oke lah menurut pendapat gue gitu ya teman-teman Terus udah gitu dia juga Gede nih ya dengan harga yang cukup terjangkau Tapi gak ngasih Memori yang terlalu gimana-gimana juga Biasa-biasa aja Bekerja dengan baik intinya seperti itu Ya teman-teman terus Yang satu lagi rose all day juga Ini tapi beda ya Ini yang apa ya pokoknya yang kayak gini deh Teman-teman mungkin ada yang tau Jadi ada better Butter bigon sama rose all day Yang seperti ini Ini kurang lebih sama ya Jadi kalau misalkan kalian tanya Mendingan yang mana ya kalau menurut pendapat gue Kalau kalian bukan tipe orang yang bermake up Atau bukan tipe orang yang memang Bakalan pake cleansing balm Tiap hari sama seperti gue Gue saranin pake yang ini aja teman-teman Ini cukup untuk membersihkan Seluruh wajah Dengan penggunaan-penggunaan make up Oke lanjut Gue juga punya Yang mana ya Oh gak ada ya Yang dari Aduh gue lupa High Miss ya Kalau gak salah Itu juga habis Ini bungkusnya ya teman-teman Yang dari High Miss juga habis Aduh hampir jatuh Yang dari High Miss juga udah habis Cuman Gue gak tau Gue simpen dimana Itu Apa namanya Bungkus bekasnya Padahal gue udah sengaja banget Untuk bikin CPNS gitu ya Tapi ya udah Kelewat Dan kayaknya kebuang Anyway teman-teman Hanasui Collagen Water Sunscreen The best sunscreen Harganya murah meriah Terus udah gitu Pada saat diratain ke wajah itu Cepet banget Dia bener-bener watery Sesuai dengan namanya Bener-bener sangat amat ringan Gak perih di mata Dan pastinya Dia udah cukup ya SPFnya Ini udah 30 PA Plus 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 Jadi buat teman-teman di luar sana Yang memang punya Agne Prone Skin Gue saranin untuk pake SPF 30 Jadi jangan terlalu tinggi SPFnya Karena cenderung bisa Menyumbat pori-pori kamu Oke Ya Lanjut Ini riset Gue gak tau Apakah gue udah Pernah Ngasih tau juga ke kalian Dia ada 2% BHA Pore refining exfoliant Dan ini adalah toner ya Kalau menurut pendapat gue Biasa-biasa aja Gak terlalu yang dahsyat Seperti yang dari CosRx ini Ini juga sama Ini AHA-BHA Clarifying Toner ya Tapi ya gue Lebih berkesan Dengan yang dari CosRx ini That's why gue beli lagi Gitu ya Teman-teman ya Dan ini dia Yang dari Reset Oke Next teman-teman Kemudian gue punya Yang dari Ini BAP Skin ya Ini disarankan Sama Bia Ini adalah Tremela Daily Hydrating Cleanser Kalau menurut pendapat gue Ini bener-bener Hydrate kulit gue Bisa membersihkan Tapi Khusus gue Pake dia Hanya untuk Kalau gue Membersihkan wajah itu Pada saat setelah Bangun tidur Jadi intinya Hanya penggunaan Dari skincare Yang dicuci Dengan menggunakan Sabun ini Dia halus Dia tidak bikin kering Pastinya karena Dia ini Hydrating ya Teman-teman Tapi juga Tidak bikin Nambahin minyak Di atas kulit wajah gue Dan Yang pasti Gak bikin jerawat ya Karena itu Poin utama Di atas kulit wajah gue Dimana kulit wajah gue ini Berminyak dan Acne prone Jadi cenderung Kalau produk itu Gue cari yang memang Tidak menyebabkan jerawat Atau tidak menyumbat Pori-pori Next Ada dari Karastas Ini Genesis Masker rambut Kalau menurut pendapat gue Ya so-so aja Kalian bisa cari Yang lebih terjangkau Karena intinya Kalau menurut pendapat gue Dari semua Produk yang gue pake Ya teman-teman Khusus gue pake ini Ini karena hadiah Gue beli Produk yang dari Belum habis juga Produknya Gue lupa dimana Ini hadiah juga Ini yang Amino Acid Sampo nya Vitamin B6 Gitu ya Kombinasi antara Kedua ini Tidak terlalu Yang heboh-heboh Malahan Gue lebih Cepet banget Untuk Apa namanya Mengembalikan Rontok-rontok Di rambut gue itu Pake Vitamin Yang mengandung Zinc Jadi intinya Kalau misalkan kalian Rambutnya itu Rontok Parah banget Kalian beli aja Vitamin zinc That's it Ya Gak usah pusing-pusing Sama seperti gue Harus pake ini Pake itu Beli mahal Gitu ya Oke Sekarang Masih ke rambut Ini head and shoulder Dia scalp and hair Conditioner Terbukti ampuh Ya Kalau ini Kenapa Karena pada saat Gue berusaha Untuk Menyembuhkan Kerontokan rambut Gue Gue pake Sampo-sampo Yang memang Khusus untuk Menghindari rambut rontok Ya temen-temen Pastinya Terus udah gitu Selain itu Lama-lama Jadi ketombean Nah ini adalah Satu-satunya Conditioner yang aman Buat kamu yang Punya ketombe Karena kebanyakan Dan gue tau banget Di luar sana Temen-temen itu Banyak sekali Yang pake conditioner Sampai ke akar rambut Dan itu sangat berbahaya Nah ini Ini khusus Untuk Your scalp Ya Jadi kalian Pastiin beli yang Seperti ini aja Conditionernya Supaya terhindar Dari yang namanya Ketombe Dan rambutnya Tetap halus Oke Ya Terus Hatomugi Hatomugi Ini bener-bener Sangat amat Terjangkau Banyak Terus udah gitu Bener-bener Sangat amat Kayak lembab Ini adalah Satu-satunya Conditioner Toner ya Untuk wajah gue Yang gue andelin Pada saat Wajah gue Kayak misalkan Kemerahan Terus udah gitu Banyak jerawat Terus gue pake Obat-obat jerawat Atau total jerawat Dimana dia Lumayan mengeringkan Kulit gue Pake serum Yang salicylic acid Yang lumayan tinggi Ini tonernya Itu bener-bener Dia calming banget Recommend Ya temen-temen Terus Selanjutnya Dua sabun ini Ya Karena bisa bayangin Ini yang dari Gentle Acne Facial Wash Witch Hazel And BHA For dry Sensitive And acne prone skin Jadi Gak tau ya Somehow Semakin Berumur Sekarang gue 43 tahun Bagian Perimeter ini Kering Hanya di bagian T-zone aja Yang berminyak Udah gitu Gue Acne prone Itu yang paling sulit Ya temen-temen Untuk cari Apa namanya Sabun muka Cari Perawatan wajah Segala macem Gitu ya Ini yang dari RH itu Bener-bener Enak banget Jadi cuma Pake sedikit Bisa dipake Untuk membersihkan Wajah Baik Pagi hari Maupun malam hari Setelah membersihkan Wajah menggunakan Cleansing Balm Kenapa Karena dia itu Kayak Dep Susah banget Dep sama Deep Deep cleanse Banget Dia bentuknya itu gel Pada saat diratain itu Bener-bener Nyaman Di atas wajah gue Dia tidak bikin Narik-narik wajah Karena memang Ini buat Dry skin Ya temen-temen Tapi juga Nggak jadi Yang terlalu Licin-licin Gitu Di bagian Hidung gue Atau di bagian Wajah gue Yang memang Berminyak Dan ini Sangat amat Rekomen Jadi gue udah Pake dua Dan sudah ada Di sink Ya Satu lagi Temen-temen Dan gue lagi Nyobain juga Yang dari COSRX Lagi Ya Yang salisilidnya Padahal gue udah Pernah nyoba Tapi gue lupa Jadi gue balik lagi Kesitu Karena kemarin Sempet wajah gue Itu jerawatan Banyak Dikarenakan Oleh Ini Ya temen-temen Ini sunscreen Yang dari Skin Tific Matte Fit Serum sunscreen Yang oil control Malah dia Menyumbat Pori-pori gue Dan Kalau sekarang Alhamdulillah Udah nggak ada lagi Jerawat Yang muncul Ya Aman banget Oke Temen-temen Ini Yang dari Crest 3D White Fluoride Activity Toothpaste Ya Amur pendapat gue Ini cuma Menang Mahalnya doang Ya Jadi nggak perlu beli Kalian Pakai aja Pepsoden Ya Itu yang sangat Bukan gue Endorse atau gimana Kalau menurut pendapat gue Pepsoden itu Itu bener-bener Menjaga Gigi dari dalam Dari luar Gigi dari dalam dan dari luar Gitu loh Bukan cuma Enamelnya doang Tapi dalamnya itu Bener-bener Terawat ya Jarang gue sakit gigi Temen-temen Kecuali mungkin ada Bolong Kalian harus datang Ke dokter gigi Ya pastinya ya Ini pas banget Adan isa Tapi gue harus selesain Supaya cepet beres Karena baterai sudah mau habis Memory card sudah mau habis Semua juga harus selesai Sekarang Badan scarf Ini Pensil eyebrow Terbaik menurut pendapat gue Dan pada saat gue pake Pertama kali tuh Gue kurang suka Karena Warnanya Terus Udah gitu Karena harganya Karena menurut pendapat gue Dengan harga yang Segini Ya kalian cek-cek aja Badan scarf Harganya tuh mahal-mahal banget Tapi Anasli menurut pendapat pribadi Setelah gue pake Dan pake-pake lagi Gitu ya Dia mempunyai Packaging Atau Ornamen Dan segala macemnya Ini Bahannya Bener-bener Bagus Bukan murahan Ini bener-bener Keras Bener-bener Berat Untuk warnanya Ini kebetulan Warna yang gue pake Adalah British Itu sesuai Dengan warna Yang gue mau Dengan Warna Alis gue Jadi gak terlalu Dia warm Atau gak terlalu Coklat kemerahan Dan Apa ya Istilahnya Untuk si pensilnya Itu sendiri Dia Sedeng aja Gak lembek Gak yang keras Banget Dan bener-bener Nyaman Karena Awet Di atas Alis gue Ya temen-temen Gak cepet luntur Gitu loh Karena kebanyakan Di luar sana Untuk pensil alis Yang terlalu Lembek Biasanya Dia jadi Cepet banget Untuk Keapus-apus Gitu loh temen-temen Oke Next Adalah Ini Last Last but not Last but not Ini masih Banyak banget Karena Ternyata Dia keselip Di dalam Lemari Padahal Selama ini Gue nyari Nyari Dan nyari Lagi Ini salah satunya Yang dari Scarlet Acme Essence Toner Terbaik Ini Menurut pendapat Gue ya Temen-temen Rangkaian Yang Acme Essence Toner Atau Serisnya Terus Udah gitu Yang Apa sih Pokoknya Ada deh Di video Gue Kalian tinggal Cek and recek Atau nanti Gue bakalan link Disini Kasih cardnya Di bawah Kalian Cek and recek Videonya Nanti gue kasih Lihat ke kalian Ini Enak banget Dipake Di atas Kulit wajah Apalagi Kalau misalkan Kalian tinggalnya Di Jakarta Atau Di tempat-tempat Yang memang Udaranya Panas Kalian bisa Bayangin Kalau kalian punya Jerawat Kena keringat Aduh panas Gitu kan Udah gitu Gatel-gatel Nah ini adalah Salah satu toner Yang kalau Menurut pendapat Gue Dia bisa Bantu kulit wajah Gue Untuk Meredakan Si Merah-merah Ya jerawatnya Tapi juga Karena dia Dingin Itu dia Bener-bener Refreshing Banget pada saat Gue pake Di atas Wajah Gue Oke Wow I guess That's all Temen-temen Akhirnya Gue bikin Lagi CPNS Ya Cobain produk Yang masih Nyisa Sedikit-sedikit Ke kalian Sekarang ini Mudah-benar Si kamu suka Ya temen-temen Dan Mudah-mudahan Video seperti ini Itu bermanfaat Dan Mudah-mudahan Kalian suka Jadi Jangan lupa Selalu gue ingetin Kalau kalian suka Di like, comment, share, subscribe Ke channel ini Aktifin notifikasi Sembanya Dan jangan lupa bahagia Sama-sama Ketemu lagi di video Bermanfaat lainnya Bye